Berita selanjutnya pemirsa komplotan pembegal motor di kawasan Bekasi, Jawa Barat di Ciduk Polisi. Mereka rata-rata berusia masih remaja dan dalam beraksi tak sungkan melukai sasarannya. Seorang anggota polisi turut jadi korban dan ini dia peran lima pembegal motor mulai dari perencanaan hingga penjualan motor korban dan berikut liputannya. Mereka berusia sangat muda, 16 hingga 21 tahun. Pelaku berinisial MA berperan sebagai otak menentukan lokasi dan target sasaran. RMI bertugas melukai dan membuat korban tak berdaya. AM mengambil motor korban, sedangkan MAL menyediakan dan menyimpan senjata tajam. Tugas RH menyimpan dan menjual motor korban secara online seharga 2 hingga 3 juta rupiah. Kejadiannya korban melintas di tempat sepi, lalu di pepet tiga pelaku berboncengan satu motor. Korban terjatuh, lalu disabit celurit. Setelah korban tak berdaya, motornya digasak. Kasus terkait dengan pencurian kekerasan dengan modus pembegalan. Dimana dalam hal ini, yang menjadi korban adalah seorang luka polri. Lebih lanjut, Zulpan menerangkan pembegal motor beraksi sejak 2021 hingga awal 2002 dengan lima lokasi kejadian. Sebagai barang bukti, polisi menyita motor dan senjata tajam yang dipakai pelaku. Demikian laporan Robin Freddy dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!